5 lembar uang kertas dolar Taiwan dengan nilai berlainan ini masing-masing dicetak dengan ilustrasi burung pegar Mikado, beruang hitam, rusa sika, macan dahan, dan gedung Taipei 101. Uniknya kalau diletakkan berdampingan, uang kertas ini akan membentuk ilustrasi Taiwan. Set uang kertas dengan desain bermotif binatang langka Taiwan ini meraih juara pertama kategori profesional Lomba Desain Dolar Taiwan, memenangkan hadiah 100 ribu dolar. Desain bertema Taiwan, kepaduan hidup yang indah berikut ini dengan motif bersimbol kebudayaan Taiwan seperti binatang khas Taiwan, tumbuhan yang dilindungi, dan suku Aborigin, meraih juara kedua dan memenangkan hadiah 80 ribu dolar. Legislator DPP Kau Cipung beranggapan, uang kertas saat ini bermotif Dr. Sunyat Sen dan mantan Presiden Chiang Kai-shek yang merupakan ikon individu dan diktator. Maka mengusulkan revisi hukum dan digelarnya Lomba Desain Dolar Taiwan baru. Perihal ini, mantan Gubernur Bank Sentral Penghwainan mengungkapkan, pergantian edisi mata uang akan memakan waktu 6 tahun dan membutuhkan modal 50 miliar dolar. Sementara Perdana Menteri Lai Qingte hari selasan mengatakan, jika ilustrasi Chiang dipastikan sebagai simbol ke diktatoran, Bank Sentral akan menanganinya berdasarkan hukum. Tapi hingga kini, belum ada rencana pergantian edisi dolar Taiwan. Kerjasama Taiwan-Indonesia pada 2016 berhasil membongkar suatu sindikat penipuan antar negara. Tersangka dari Taiwan kemudian direpatriasi dan dituntut hukuman penjara 3 tahun. Namun pengadilan tinggi Taichung menganggap tindak kejahatan itu sebagai hal memalukan negara, maka memperberat tuntutan menjadi 10 tahun. Jangan lupa untuk mengatakan negara-negara yang berhasil membongkar suatu sindikat penjara 3 tahun. Taiwan dan Asia Tenggara telah menjalin pola kerjasama pemberantasan kejahatan. Sebagian kriminal yang khawatir dideportasi ke Tiongkok telah pindah lokasi dan sebagian kembali ke Taiwan. Masyarakat mengimbau diperberatnya hukuman untuk mencegah semakin seriusnya kejahatan penipuan. Berkenaan krisis degradasi lahan, 100 ahli sains hari Senin mengingatkan, andai kata pemborosan sumber lahan dalam bidang pertanian, pertambangan, polusi dan ekspansi perkotaan tetap dibiarkan. Setidaknya 50 juta orang terpaksa harus migrasi ke tempat lain pada 2050 karena tidak memiliki makanan yang cukup, sumber air dan udara yang bersih di tempat tinggalnya. Yang lebih serius lagi, ini hanya statistik paling konservatif. Degradasi lahan adalah salah satu sebuah sebuah kesempatan dengan perubahan klima yang bisa menyebabkan sampai 700 juta orang harus bergerak pada 30-40 tahun. Saat ini kelangsungan hidup 40% populasi manusia terancam degradasi lahan dan pemanasan global semakin memperserius desertifikasi dan kekeringan. Kemajuan teknologi pun mendorong eksplorasi tanah beku dan gurun, memperluas area pertanian dan peternakan menjadi sepertiga dari luas total bumi. Ini tidak hanya mengakibatkan kehilangan tanah, juga mengancam kelangsungan hidup banyak satwa dan tumbuhan liar. Pada 2050, jenis organisme akan berkurang 38-46 persen, mungkin menjadi awal kepunahan makhluk hidup ke-6. Akibat degradasi lahan dan perubahan iklim, jumlah makanan akan berkurang dengan kecepatan 10 persen per tahun, menimbulkan dampak terhadap ekonomi dunia. Menurut statistik ahli sains, setiap berkurangnya PDB sebanyak 5 persen, kesempatan terjadinya peristiwa kekerasan serius akan bertambah 12 persen. Baik terhadap negara kaya maupun miskin, pengaruhnya akan sangat besar. Baik terhadap negara kaya maupun miskin, pengaruhnya akan bertambah 12 persen. Baik terhadap negara kaya maupun miskin, pengaruhnya akan bertambah 12 persen. Terima kasih.